Halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian Baik sahabat di video kali ini saya akan sharing mengenai jenis bonsai sancang Dan juga nanti saya akan sharing sedikit tentang perawatannya Nah disini sahabat bisa lihat ini adalah bonsai wahong untuk bonggolnya Namun untuk percabangannya ini sudah saya sambung dengan bonsai sancang Atau jenis sancang Jadi ini untuk awalnya bonggolnya adalah wahong kemudian saya sambung dengan jenis sancang Jadinya biasa disebut itu wacang ya Nah seperti ini Ya disini saya ada beberapa yang sudah saya pot meskipun masih di pot plastik Nah ini akan saya sharingkan Nah kita lihat dari sebelah sini yaitu jenis sancang yang berdaun gerigi Nah untuk tekstur pohonnya Untuk sancang yang berdaun gerigi juga sebenarnya bisa putih ya Bisa putih Dan untuk batangnya itu lebih keras ya Tingkat kekerasannya itu lebih keras daripada yang berdaun bulat Ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan Nah tapi sangat jelas jika diamati ya Kita lihat nah ini dia sedikit bergerigi Ya kalau sahabat amati pasti Sangat jelas ya untuk perbedaannya antara yang daun bulat dan Yang berdaun gerigi Nah kalau pohon ini sendiri yaitu ori Tidak sambungan ya Ini ori sancang yang berdaun gerigi Dan kalau tadi yang awal adalah wahong Tapi sudah saya sambung sancang jadinya wacang Geser sedikit Nah ini juga masih dari jenis sancang yang berdaun gerigi Sama-sama bisa mikro atau bisa kecil Antara daun yang bulat ataupun yang gerigi itu bisa benar-benar kecil ya Yang tidak bisa kecil yaitu jenis wahong Nah dan sebelahnya lagi ini ada yang Belum lama saya angkat ke pot ini Karena di awalnya ini Di dalam ground Nah setelah setengah jadi saya angkat ke pot Ya kira-kira percabangan sudah seimbang Itu sudah bisa kita proses di dalam pot untuk perawatan selanjutnya Nah ini juga jenis sancang yang berdaun gerigi Ya sahabat bisa lihat Intinya untuk ciri khas daun itu di ujungnya ini ada gerigi-geriginya ya Itu jelas ada geriginya Ini ya masih saya ikat Karena kemarin akarnya saya pres ya Takutnya roboh Jadi saya kasih pengaman Dengan kawat saya ikat ke pot Nah dan ini jenis sancang yang ori daun bulat ya Ori daun bulat Ini dia Jadi untuk sancang yang ori daun bulat itu pada ujungnya itu Sahabat bisa amati Tidak ada gerigi-geriginya ya Memang tidak terlihat begitu bulat Tapi untuk membedakan antara sancang yang berdaun gerigi dan berdaun bulat itu sangat jelas Atau sangat mudah dibahami perbedaannya Nah ini untuk karakter pokoknya itu kalau saya amati itu lebih putih Dan untuk tekstur kekerasan pada batangnya itu lebih empuk yang daun bulat ya Kalau yang daun gerigi itu lebih keras ya Untuk karakter batangnya Yang daun bulat untuk kekerasannya kurang Jadi tidak bisa untuk dibuat keringan Misal ada bagian yang ingin kita buat keringan seperti wahong Kalau untuk jenis sancang daun bulat itu tidak bisa Oh iya tadi untuk perawatan ya Untuk perawatan kalau sudah dipot seperti ini Simple saja Ya misal sudah ada tunas-tunas yang panjang Setiap hari kita gunting juga tidak apa-apa ya Kiranya yang ukuran rantingnya itu sudah pas untuk por-porsinya Bisa setiap hari itu kita gunting ya Jangan digundul semua Nah yang jelas jika kita gunting beberapa itu kan Masih ada tunas-tunas penerus ini ya Ini yang jangan dulu kita gunting Tapi pilih yang sudah terlalu panjang Supaya nanti untuk tunas-tunasnya ini tumbuh serentak ya Nah ini yang jenis sancang daun bulat Sangat jelas perbedaannya Dan kalau penanganan sudah di dalam pot seperti ini Itu sebenarnya simple tapi kita harus rajin Karena untuk sancang itu sejenis Salah satu jenis pohon yang boros media ya Jadi kalau kiranya akarnya sudah penuh Maka harus segera dilakukan pergantian media Dan akarnya sedikit kita pangkas Mungkin seperti itu sedikit sharingnya Dan apabila kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua Ya semangat terus untuk berkarya Belajar berproses bonsai Ya terima kasih Mungkin videonya cukup sampai disini dulu Dan kita bisa sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di video